Intro Semua yang perlu anda tahu tentang penyakit tifus Tifus atau demam tifoid atau yang sering disebut tifus di Indonesia adalah salah satu penyakit yang biasa diderita para penduduk negara berkembang terutama dimana banyak berdapat makanan dan minuman yang terkontaminasi Faktanya, tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi adalah bakteri yang menyebabkan seseorang terkena demam tifoid atau tifus Bakteri ini masuk ke dalam tubuh atau tepatnya kesalahan pencernaan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi Orang sehat bisa saja tak menunjukkan gejala sakit tifus meski ia sebenarnya menjadi garir atau pembawa bakteri tifus di dalam tubuhnya Dikutip dari website World Health Organization atau WHO Gejala tifus biasanya berkembang 1 hingga 3 minggu setelah paparan dan bisa berkembang menjadi tifus ringan maupun berat Tifus biasanya disertai demam tinggi, rasa tidak enak badan, sakit kepala, sembelit atau diare, windik merah di dada, dan pembesaran limpa dan hati Sakit tifus bisa diatasi dengan antibiotik, namun belakangan ini sudah banyak kasus di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik Orang sehat yang membawa bakteri Salmonella tipi seharusnya juga dilarak untuk mempersiapkan makanan Karena tifus atau demam tifus merupakan penyakit yang disebabkan makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri seperti dikutip website Centers for Disease Control and Prevention atau CDC Tanda-tanda dan gejalaan yang sudah terkena tifus adalah Demam tinggi berkepanjangan, kelemahan, sakit perut, sakit kepala, kehilangan nasum makan, beberapa orang mengalami sembelit, beberapa orang juga mengalami ruang Bendaraan internal dari kematian bisa terjadi, tapi jarang Meski Anda tak sakit, Anda bisa menularkan tifus Penyakit tifus atau demam tifus umum terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin Bagi dunia yang memiliki resiko tertinggi penyakit tifus adalah Asia Selatan Setiap tahunnya di seluruh dunia, terdapat sekitar 22 juta kasus orang-orang yang terkena penyakit tifus atau demam tifus Sayangnya 200 ribu di antaranya berakhir dengan kematian Orang-orang yang terkena tifus kebanyakan karena makan makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Belum lagi kalau konsentrasi bakterinya tinggi, peneritanya bisa tifus berat Bakterinya sendiri bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu di selokan yang kering Seperti di lansir WebMD, sekitar 3 hingga 5 persen orang yang menjadi pembawa bakteri bisa terkena sakit parah Lainnya menderita sakit ringan yang awalnya tidak diketahui sebelumnya Orang-orang yang menderita sakit ringan ini bisa menjadi pembawa bakteri dalam waktu yang lama Meskipun mereka tidak memiliki kejala tifus dan menjadi sumber wabah baru demam tifus atau tifus untuk beberapa tahun Obat tifus bukan hanya antibiotik Salah satu cara mengatasi tifus atau demam tifus ini adalah dengan antibiotik yang bisa membunuh bakteri salmonella Berdasarkan penggunaan antibiotik, dampak fatangnya hanya 20% Kematian bisa terjadi karena infeksi yang luar biasa, pneumonia, perderaan usus atau adanya lubang kecil di usus Berkat penggunaan antibiotik dan perawatan lainnya, tingkat kematian berkat tifus sudah berkurang 1 hingga 2 persen Dengan terapi antibiotik yang sesuai, biasanya ada perbaikan kondisi dalam 1 hingga 2 hari dan pemulihan dalam 7 hingga 10 hari Beberapa antibiotik efektif untuk mengatasi demam tifus atau tifus Chloram penico merupakan obat original yang dipilih selama bertahun-tahun Tetapi karena efek samping serius, meski jalan terjadi, chloram penico digantikan dengan antibiotik efektif lainnya Pilihan antibiotik dilakukan berdasarkan identifikasi geografis di mana infeksi terjadi Bagi orang-orang yang sakitnya kronis, yaitu sekitar 3 hingga 5 persen dari semua yang terinfeksi Ini bisa diatasi dengan antibiotik jangka panjang Seringkali pengangkatan kandung empadu, tempat di mana infeksi kronis berada akan menyembuhkan Namun sebenarnya untuk bisa cepat sembuh dari penyakit tifus atau demam tifus Tidak hanya antibiotik yang jadi andal Anda juga harus makan dan minum yang sehat dan aman bagi Anda Makanan untuk penderita tifus Yang aman dimakan Makanannya dipanggang dan disajikan panas Telur matang Buah dan sayur yang dicuci dengan air bersih atau anda kupas sendiri Produk susu yang dipasteurisasi Yang tidak aman dimakan Makanan yang disajikan pada suhu ruangan Makanan dari warung pinggir jalan Telur mentah atau setengah matang Daging atau ikan mentah atau setengah matang Buah dan sayur yang tidak dicuci atau tidak dikupas Rempah-rempah dari bahan yang segar Salat Produk susu yang tidak dipasteurisasi Basmit atau daging monyet Kelelawan dan hewan liar lainnya Minuman untuk penderita tibur Yang aman diminum Minuman kemasan botol yang disajikan atau yang dikarbonasi lebih aman Air yang direbus, difilter, atau diolah terlebih dahulu Air yang dibuat di dalam botol atau air yang bebas infeksi Minuman karbonasi kemasan botol dan seigel Serta minuman olahraga Kopi atau teh panas Susu yang dipasteurisasi Yang tidak aman diminum Air keran atau sumur Tas yang dibuat dari air keran atau sumur Air yang dibuat dengan air sumur atau keran Air soli atau pop cycle Susu yang tidak dipasteurisasi Dan air manjur jalanan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih